gimana saya ya lho saya itu mau tau daerah kalian masing-masing entah itu kuliner, budaya, wisata, ataupun eksperimen lainnya seperti sosial dan lain-lain oke pokoknya Ojo Rali jangan lupa saksikan terus si Manfesto mau tau oke Rauh, Rauh, Gasur ah lur mau tau gak sekarang aku tuh lagi ada di Solo masih nanti Solo ya mau nanti Solo dan aku tuh punya dulur Vespa lama dia ada di iso ikatan skuter Solo dan sekarang itu dia ada usaha malah jualan kopi naik Vespa wih Vespa nya seperti apa dan kayak apa nanti kita langsung ngobrol operasi ya Oke nih udah depan Oh kita lagi ada di nonongan nih Wow selamat triadi Asuh woi apa kabarnya api api sehat media baik kita mau ngobrol-ngobrol masalah ini usahanya Mas Sayung ya ya ada IG nya enggak ada apa namanya nanti tak terus kalau IG di kopinya itu Vesco underscore Solo Vesco nya pakai kalau ya Vesco pakai K dirahin pakai Vesco Vespa Tato si Vesco Vesco itu ya kan nih gimana Mas Sayung ngomong-ngomong nih Vespa nya yang dipakai Vespa ini tahun berapa ini Mas ini Vespa tahun 65 ini Oh my God Wow 65 ya Woi VBB 2M ini VBB 2M 2M ya oke Wah ini malah yang warnanya yang begini-begini nih ini Orinya ini Mas ya Enggak ini buatan aja biar seperti ori Oh gitu tapi ini ngomong-ngomong 65 ya ya 65 ini masih orinya itu ya masih ori ori karat lulur ya berkarat pokoknya nih nih Vesco kalau nama aku itu Vesco Vesco Vespa Tato kalau ini Vesco Vesco itu Vespa kopi nih apa nih nyemper ngobrol ngopi wihdih mantep kita bisa lihat nih tuh kopi-kopinya nih wah ini modalnya habis berapa ini Mas ah ini bantuan dari temen-temen bukan semua ini jaduan dari temen-temen kenapa bisa begitu orang modal ini orang modal udah bikin orang-orang modal ya kan bisa menghasilkan modal yang lebih iya 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 kept loh wah ini perabotan rumah tahle dibawain kp dong kompor-kompornya barang ya itu ya makanya lupa gak bisa masak ini wah ini kompornya praktis banget ya ini menunya apa itu mas? ini menunya ini paling enak itu kopi klodok ini kopi klodok? kopi klodok kopi klodoknya gimana? kopi klodok itu kopi di kodok klodok itu bahasa Indonesia apa ya? direbus oke nah tapi bukan beda sama ini kopi apa namanya yang pakai arang itu joss apa? bukan, beda ya? kalau kopi joss itu kan cuman kopi sudah diseduh terus dikasih arang membara oh gitu kalau yang pakai dingin-dingin yang enak apa mas? kalau pakai dingin-dingin itu yang enak itu kopi susu bularen kopi susu bularen? iya kayak apa ya? aku boleh dong mencoba itu deh oke 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 kopi susu bularen bularen wede pakai es menikmat oke boleh-boleh-boleh ayo langsung coba bikinin mas sih kita nyobain yulur yuk oke nanti seperti apa rasanya ya kan buah ini oh diracik dulu ya? oh diracik sih oke siap nih harus sabar oh iya loh kalau kita menikmat kopi ya kan menikmat kopi dan juga mendarafispa itu kan orangnya sabar-sabar ya kan bener-bener dan sabar dan penyayang sabar dan penyayang oke oh itu semua bubuk putih ya? bubuk putih kita pakai bubuk saja kalau pakai cair nanti keinakan oke siap 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 itu apa air panas ini? air panas ini masih panas ini itu buat ini ngelarutin ini ya? ngelarutin susunya oke biar larut dulu tuh kalau ini kopi beneran tuh modal ya kan pakai apa ini namanya ini? ini teko teko? iya pakai teko puter-puterin puter-puterin tuh itu apa lagi? nggak ada adih ya dulu deh oh oh itu buat ngapur iya weh puter sendiri tuh kan biar mundur mundur berapa ya batu? berpursa gitu orang pokok orang jawa ya orang jawa ini bahasanya kan bahasanya kacau campur-campur gitu oh alatnya itu tuh iya seratus juga oke praktis ini dengan ini iya terus habis kasih kasih oh enggak karena kan ini apa namanya? apa gula? ini pakai susu oh susu lagi iya tapi mereknya bagus bagus siap temen temen bukan lagi ya oh itu susu betih iya betih biar mereknya dihilangin dulu aja biar apa ya biar nggak iklan nggak iklan iklan kita nggak wadibiro wadibiro kita nyuci siap 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 tapi abis ini dicampur lagi ya maksudnya ya iya dan kita pakai blaren oh iya iya apa itu? kita tibang dulu tibang nah itu blaren blarennya fungsinya buat tibangan ini gimana? karena kan apa kita sudah punya takaran yang manisnya pas gitu oh gitu kalau nanti kalau nggak pas nanti ada yang kemanisan ada yang makasih loh ya ampun gulanya bukan perayanya iya kan oh itu pakai dihitung untuk kayaknya keluarnya iya satu dua tiga oke itu salah satu rahmat salah satu rahmat ini espresonya oh espresonya oh oke kopi 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 namanya kopi susu gula aren ya kan harus ada kopinya ada gula arennya oke gitu biar lebih nikmat nikmat mantep tetap harus timbangannya berfungsi ya berfungsi ya berfungsi ya ya berfungsi ya oke 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 kita aduk lagi maksudnya sabar banget gitu sabar hahaha 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 oke ya kita tambah air sedikit oh pakai air putih juga iya pasti nanti kemanisan nanti oke kita aja oke oke siap aduk lagi mantep mantep ini ya mantep biasanya kalo saya ngeliat itu yang jualan kopi-kopi yang apa ya yang maunya yang praktis yang asli tinggal potong itu ya potong ya karena kopi itu kan digiling bukan dipotong hahaha iya iya bener bener kita ambil es batunya es batunya es batunya pakai bomb ya makanya kalo ini bener-bener modal lah ya kalo ini ya kan kopi-kopinya oke biar nyemprot-nyemprot gini wah mantep banget oke siap tunggu berapa menit aja biar dingin kali ya biar dingin dulu oke ambil dikotok-kotok gini kalau nanti kita kita tutup kasih sedotan mau pakai tutup juga iya pakai tutup juga oke silahkan pakai nes gak bisa kena nes iya nih ini harusnya di aduk nah harus ditata oke harus ditata loh siap siap kokil loh silahkan udah jadi siap nah kita coba biar agak singin dulu wah mantep ya kan apaan lagi loh sekarang tuh jamannya praktis biar apa sih praktis ya praktis tapi kita gak praktis bener jual kopi aja udah bisa pakai Vespa Vespa nya juga tahun 65 apaan lagi kan kokil 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 yuk kita cobain coblosin masih cobo coblosin dulu coblos dulu kita langsung sejot langsung sejot 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 kita cobain sebenarnya apa rasanya gue tadi pakai gula aren yang mana ya ya kopi susu gula aren gimana sensasinya gula aren gitu mantep gulanya juga kalau aku rasa agak sedang ya masih berasa sih masih berasa gula arennya berasa terus tadi aku tadi sempat mikir kalau aku tuh paling gak suka susu putih jujur nah gue rasa ini tadi pakai gula aren kayak apa ya pastinya Kak rasanya juga rasanya tuh putihnya hilang soalnya dari kecil enak kalau susu putih kan putih doang aku kurang begitu suka ternyata ini mantap tuh jangan lupa ini nama IG nya apa tapi di bawah ini vesco underscore solo oke jangan lupa kalau misalkan kalian lagi ada di Solo lo langsung ini tiap hari tiap hari tiap hari tiap hari udah mulai buka di sini dari jam 8 sampai jam 12 malam saja oke berarti nanti kalau misalkan kalian ada di Solo penasaran seperti apa DM nanya-nanya terus bisa tuh kopinya nongkrong di belakang itu juga asik banget oke thank you semangat sukses terus ya